Halo selamat malam teman-teman gue belusi apa kabarnya semoga teman-teman selalu sehat dan kucing pelayanan teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berhenti hari ini gue habis beli Indomie teman-teman ini bukan di bukan iklan ya bukan di sponsor juga sama Indomie tapi gue akan memberikan surprise hari ini gue akan unboxing wah suaranya udah kedengeran kira-kira apa teman-teman ya benar sekali sebelum buat tongolin dia jangan lupa bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Oke kita unboxing ini bukan Indomie teman-teman bukan supermi dan teman-temannya tapi gua habis mengandoksi salah satu kucing berwarna abu-abu Tara ya British Shorthair warna abu-abu atau blue yang kita balik dulu biar enak dan hari ini dia sudah di rumah gua dan gua akan memberikan beberapa review tentang British Shorthair ini kucing abu-abu ini set tapi ini non pedigree ya teman-teman ini jantan versi penjualnya tadi ini kurang lebih berumur dua bulan nah ini ciri-cirinya teman-teman blue 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 lihat dari sisi mukanya teman-teman profil mukanya cukup bulat nah ini lihat dari sisi mukanya dia pipinya double teman-teman mukanya juga bulat dan bulunya cukup lembat dan buntutnya juga cukup bagus dan bulu pendek dan tadi gua ditawarin dua kucing warna abu-abu teman-teman dan gua akan coba perbandingkan antara yang tadi tuh gua ditawarin satu jantan satu betina jantannya ini umurnya dua bulanan dan betinanya tadi gua ditawarin umurnya sekitar tiga bulanan tapi kenapa gua hanya adopsi yang ini karena menurut gua yang betina itu jauh ya dari British Shorthair dari ciri-ciri dan profilnya teman-teman nah kalau dia kenapa gua berani adopsi dengan harga yang lumayan mahal karena ciri-cirinya benar-benar menurut dan versi pemahaman gua ini cukup bagus dan benar-benar British Shorthair banget dan ini piternya masih kecil dan gua senang sama karakternya jangan loncat jangan loncat oke nah teman-teman ini yang versi sepemahaman gua ini non pedigree ya teman-teman jadi jangan dibandingin apple to apple dengan yang bersertifikat pastinya ya berbeda teman-teman dari sisi harga juga sudah berbeda tapi yang pasti video hari ini gua pengen menjelaskan itu kenapa yang betina nggak gua ambil nah teman-teman bisa lihat betinanya di video ini deh oke nah yang betina itu kenapa nggak gua ambil karena dari sisi profil mukanya itu teman-teman udah lihat tadi kan dia itu bener-bener beda banget sama yang ini gitu yang ini bulat video yang tadi barusan teman-teman lihat yang betina dan gua nggak cocok itu karena dia profilnya gimana ya nggak bulat teman-teman dan pipinya juga nggak double cheek gitu ya nggak 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 biasanya tuh double kayak gini teman-teman tuh gitu double dan dia tuh ada pipi sampingnya gini nih kayak yang bulu yang ngebentuk pipi kanan-kirinya kelihatan nggak ya semoga kelihatan ya aslinya sih hei kayak gembung gitu di pipi kanan-kirinya gitu nih gitu dan yang satu penjualnya bilang katanya itu British Shorter juga tapi gua nggak yakin teman-teman gua bener-bener coba ngejarah kualitas banget disini jadi yang gua ambil yang satu memang tadi yang betina itu harganya lebih murah ya lagi-lagi gua belum cocok-cok karena menurut gua itu bukan British Shorter ya mungkin ada British Shorternya karena warnanya abu-abu juga tapi nah ini ada tapi yang bisa jadi itu mix yang pertama yang kedua bisa jadi itu kucing ras lain gua nggak tahu jadi teman-teman yang mau adopsi harus hati-hati banget gitu ya oke gua pun akan mencoba eh kamu jangan kucing-kucing yang lain kamu jangan bersentuhan dulu dengan kucing-kucing yang lain karena dia baru datang di rumah jadi dia akan gue pisahin dulu dari kucing-kucing yang lain gitu dia yang menjaga resiko kalau dia karir sesuatu gitu entah ikut virus entah itu apapun itu jadi biasanya 3-7 hari gua coba pisahin kucing-kucing yang baru gue adopsi nah teman-teman bisa lihat foto yang berikutnya ini namanya bubu nah ini fotonya oke nah teman-teman itu bisa lihat kan beda banget nah jadi gua pertama kali adops kucing gua namanya bubu teman-teman makanya channel ini namanya bubu rusi jadi sejarahnya seperti itu dan itu adalah kucing British Shorter pertama gua yang versi penjualnya itu adalah pure jadi dulu tuh gua bener-bener newbie dan pengen banget kucing berwarna abu-abu ternyata profilnya beda banget teman-teman dan buntutnya di belakang itu ternyata belum panjang dan 4 tahun waktu semakin berlalu gua makin belajar makin banyak baca referensi makin lihat kucing-kucing juga dan ya segala macem gua lihat di internet gitu ya dan ternyata gua baru paham kalau disitu gua dibohongin sama penjualnya dan ketika gua kontak lagi penjualnya ya penjualnya sudah ngeblok gua seperti itu jadi dua referensi ini video hari ini dan kucing yang hari ini gua adopsi bisa jadi referensi teman-teman ketika teman-teman mengadopsi kucing British Shorter artinya apa? artinya adalah sepengalaman gua hati-hati banget kucing abu-abu belum tentu British Shorter karena itu yang biasa dijadikan bahan kepada penjual untuk menaikkan harga kucing biar lebih tinggi kalau warnanya abu-abu padahal belum tentu jadi teman-teman kalau mau adopsi bener-bener harus hati-hati banget sebisa mungkin temuin penjualnya temuin breedernya kalau memang gak bisa terkendala jarak dan segala macemnya kalau bisa video call dan segala macem dan yang semua yang ingin teman-teman tanyakan tentang kucing itu tanyakanlah dulu sampai teman-teman yakin teman-teman udah bener-bener 100% baru teman-teman lakukan payment lakukan pembayaran dan pastikan teman-teman sudah melihat profil penjualnya atau profil breedernya atau profil kartinya adalah breeder yang baik seperti itu jadi video yang pertama yang dari betina dan foto tentang buku itu bisa jadi referensi teman-teman bahwasanya kucing itu versi gua sekarang itu adalah mixed dye ya mungkin ada keturunan berisi short hairnya tapi bukan pure seperti itu nah kucing ini sepemahaman dan sepengetahuan gua dengan ciri-cirinya tadi yang udah disebutkan itu tadi ini kualitasnya cukup oke dengan posisi non pedigree ya teman-teman tanpa sertifikat dan jangan dibandingin juga dengan yang bersertifikat karena tidak apple to apple seperti itu teman-teman bisa lihat badannya juga teman-teman bisa lihat mukanya juga bisa lihat bentuknya juga bisa lihat profilnya juga dan semuanya bisa lihat matanya itu oke banget kualitasnya jadi gua bener-bener bersyukur banget hari ini dapet kucing yang kualitasnya cukup bagus mungkin itu dulu teman-teman informasi pengalaman dan edukasi tentang kucing khususnya British Shorthair dan please hati-hati banget kalau mau adopsi gitu ya please hati-hati lihat ke sana dong lihat ke kamera dong lihat ke sini nah sana lihat ke sana please hati-hati banget pastikan yang pertama adalah penjualnya trastik dapat dipercaya gitu ya teman-teman sudah mereview penjual itu terus yang kedua pastikan kalau teman-teman beli kucing itu kalau bisa datang ya datang atau kalau terkendala jalap teman-teman bisa melakukan video call gitu yang ketiga baru teman-teman lakukan payment bisa menggunakan rekening bersama bisa menggunakan platform segala macam yang ada juga buat pihak ketiga biar teman-teman bisa menjaga sisi keamanannya seperti itu dan kalau teman-teman sudah percaya dengan penjualnya atau beriternya teman-teman juga bisa langsung melakukan atau ya kalau sudah percaya ya ukurannya memang sudah berbeda teman-teman jadi biasanya walaupun sama bayar-bayar gue yang memang sudah percaya sama customer gue sama doktor yang memang sudah percaya biasanya belum pernah ketemu kiri-kiri keluar kota dan Alhamdulillah gue mencoba menjaga amanah itu semua biar bukan hanya bersolat uang teman-teman tapi ini masalah keberkahan karena kucing ini malu kehidup teman-teman jadi benar-benar harus dan adopter juga kan pengennya dapat kualitas kucing yang sesuai dengan keinginannya jadi sebisa mungkin gue memberikan informasi sebaik mungkin kepada customer dan calon adopter gue seperti itu jadi please teman-teman hati-hati banget kalau mau adopsi kucing benar-benar selektif benar-benar harus hati-hati jangan dengan sekali-sekali tergiur dengan harga murah seperti itu mungkin hari ini informasinya cukup itu dulu teman-teman semoga bermanfaat perbandingan dan jari-jari pijang-pijang yang tadi dan ini untuk versi yang non pedigree semoga bisa menambah manfaat dan preferensi teman-teman jika ada yang kurang gue mohon maaf karena gue juga masih dalam posisi belajar jadi jangan lupa bandingin dulu informasinya jangan ditelan mentah-mentah dan jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya sampai ketemu di video berikutnya sampai ketemu lagi sampai ketemu di video sampai ketemu di video sampai ketemu di video